Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Teteh semuanya Bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti A dan Teteh selalu semangat ya belajar di rumahnya Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta Nah sebelum kita memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu Nah A dan Teteh Allah subhanahu wa ta'ala selain memiliki nama-nama yang baik Atau yang biasa kita sebut dengan asm-olusna Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat-sifat yang wajib bagi Allah A dan Teteh tahu tidak apa yang dimaksud dengan sifat yang wajib bagi Allah Sifat yang wajib bagi Allah itu sifat yang pasti ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Sifat yang wajib bagi Allah jumlahnya ada 20 Biar tidak lupa mari kita nyanyikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nah A dan Teteh yang berada di rumah apakah ada yang sudah hafal sifat wajib bagi Allahnya Hebat jika ada yang sudah hafal Dari semua sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 1 Yaitu Allah memiliki sifat yang bernama sifat wujud Sifat wujud itu artinya Allah itu ada Kita sebagai manusia dan sebagai mahluk Allah yang paling sempurna Harus meyakini bahwa Allah itu ada dan kita pun ada karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita sebagai manusia itu ada karena dilahirkan dan memiliki orang tua Namun berbeda dengan Allah Allah itu tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak Sebagaimana manusia atau mahluk hidup yang lainnya Allah tidak dilahirkan seperti layaknya kita sebagai manusia Melainkan adalah Allah sang pencipta seluruh alam semesta beserta isinya Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang artinya keesaan Allah Mari kita simak dan bacakan makna dari surat Al-Ikhlas Mari kita bacakan dengan dimulai membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirobbilalamin